Intro Dari pendengar kita, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, apa hukumnya orang yang tidak sama sekali memberikan uzur kepada sesama muslim Bahkan selalu dan senang mencari kesalahan-kesalahan Dan menunggu-nunggu saudara muslimnya itu Melakukan kesalahan hingga mengabarkan hal tersebut di sosial media Syukran Ustaz dari Ijan di Sicalung Baik, Baruqafiqum Wajah Tunggwairan Cukuplah barangkali tentang masalah ini Beberapa ayat dari surat Al-Hujurat Sebagai penjelasan adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim terkait dengan saudaranya Allah Azwajal menyebutkan di surat Al-Hujurat Dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 Allah firman kan Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum Wattakullah la'alakum turhamun Sesungguhnya orang beriman satu sama lain bersaudara Maka damaikan di antara saudara-saudara kalian Bertakwal kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Bersaudara ya Damaikan berarti jangan sampai ada perselisihan Dan Nabi kita s.a.w. bersabda Tidak sempurna iman s.a.w. dari kalian Sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri Juga beliau bersabda Orang muslim yang benar adalah Yang muslim lain selamat dari kejahatan lisannya dan kedua tangannya Ayat berikutnya Wahai orang beriman Janganlah satu kaum dari kalian mengolok-olok kaum yang lain Bisa jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok Demikian juga wanita jangan mengolok-olok wanita yang lain Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok Dan janganlah kalian saling mencelah satu sama lain Jangan juga memanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik Karena seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan setelah beriman Dan barang siapa yang tidak segera bertobat Maka mereka telah termasuk golongan orang-orang yang zalim Lihat Menjuluki tidak boleh Merendahkan tidak boleh Menghina tidak boleh Berikutnya Ayat yang ke-12 Baya orang beriman Jauhi oleh kalian Kebanyakan dari prasangka menilai orang Kata Allah jauhi yang begitu Sesungguhnya sebagian prasangka dosa Dan jangan kalian Melakukan tajastus Mencari-cari kesalahan orang Dan jangan juga Membicarakan sebagian kalian kepada yang lain Membicarakan Nah kalau dibikin status Berarti hukumnya membicarakan Apakah salah satu orang dari kalian suka Bila makan daging saudaranya yang sudah mati Tentu tidak suka kalian Maka bertakwa kepada Allah Sebenarnya Allah Maha penerima taubat dan maha pemberi rahmat Jelas ya berarti ada di surat Allah hujur Ya persisnya tadi Yang paling nena di ayat yang ke-12 Terkait dengan pertanyaan Dibacakan dari ayat yang ke-10 Karena itu mukaddimahnya Tentang persaudaraan iman 94,3 Kita FM Meniti ilmu Menata hati